Halo Sobat Bangun.TV, kembali lagi di segmen B-Talk. Nah, segmen kali ini membahas seputar genteng metal pasir dengan brand King Star Roof. Kalau di telinga saya, brand King Star Roof ini sudah tidak asing. Tapi untuk para pendengar semua, mungkin ada yang baru mengenal. Untuk lebih detailnya, di sini akan dijelaskan langsung oleh CEO PT. Benito Jayamamur Sejati oleh Bapak Yunatan. Selamat. Selamat siang, Anik. Ya, siang. Pak, langsung saja, Pak. Seperti apa sih bentuk dan juga spesifikasi sama keunggulannya dari King Star Roof ini, Pak? Jadi, King Star Roof itu kan dari kita punya merek ya. PT. Benito punya merek King Star Roof sebelumnya itu kan dari genteng metal warna. Nah, ini ya. Terus kita melakukan inovasi menjadi genteng metal batuan atau yang biasa dikenal di pasaran itu genteng metal pasir. Nah, jadi secara spesifikasi, ukuran itu sama. Ukurannya sizing di 84 x 84 ya. Lalu kita punya ukuran efektif itu di 77 x 80 dengan cara rank 38,5 cm. Itu sudah size umum. Lalu kita dengan batuan ini, kita punya inovasi. Jadi, tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya mengurangi suara rintik saat hujan lebih dingin waktu dipakai di atap. Jadi, secara umum genteng metal batuan atau genteng metal pasir yang dikenal oleh umum itu kurang lebih spesifikasi, kurang lebih seperti itu, Anik. Berarti memang tidak menyebabkan panas juga ya Pak genteng metal ini? Betul. Jadi dibandingkan dengan genteng metal warna yang sebelumnya, itu kan banyak sekali infonya suara rintik-rintik, lalu kena matahari menyerap panas. Oleh karena itu, kita melakukan inovasi ya, Anik. Yaitu genteng metal batuan, dimana dengan tabur batuan, lapis coating pasir itu tadi, itu menambah berat. Yang pertama menambah berat, yang kedua membuat dia lebih dingin. Yang ketiga supaya suara rintik saat hujan itu bisa berkurang. Di situ, Anik. Jadi, kelebihan genteng metal batuan pasir atau King Star Roof yang biasa dikenal orang itu, di situ. Kalau perbandingannya dengan merek lain, Pak, mungkin ada hal yang memang spesifik, oh, apa namanya, dari mulai garansi mungkin, beda dari yang lain, dari mulai mungkin ada spek yang lain, Pak? Jadi, kalau King Star Roof sendiri, kita pertanyaannya dibandingkan dengan merek lain. Jadi, kita punya kualitas, kita jaga kualitas, Anik. Jadi, dari sisi batuannya, lapisan pasirnya, kita menggunakan batuan yang sangat premium, gitu. Makanya ada yang namanya King Star Premium, karena lapisan batuannya kita menggunakan premium. Lalu, dari lem, dari sisi lem, kita menggunakan lem yang juga bukan lem sembarangan. Jadi, supaya batuannya itu bisa sangat lengket di platnya tersebut. Lalu, warna, lapisan coating warna. Kita menggunakan lapisan coating warna yang berkualitas. Lalu, pertanyaan berikutnya, apa kelebihannya? Kita kasih waranti ke customer, aneh ya, ke proyek atau ke end user itu selalu kita kasih waranti. Itu biasa dikenal tahan rontok sama tahan kudar. Nah, syukur sampai hari ini banyak sekali proyek-proyek sudah pakai. Jadi, sudah 2 tahun, 3 tahun, dan sampai hari ini tidak ada komplain. Yang ada malah repeat order untuk proyek dia yang berikutnya. Dan selalu kita kasih ramuan, Anik. Setiap kirim, banyak mungkin resiko itu curah ya. Pada saat curah di luar pulau atau luar kota curah, terjadi gesean-gesean itu, Anik. Nah, gesean itu kita minimalisasi dengan kita selalu kasih ramuan ke semua kontraktor, end user, atau pemakai ke toko, agar nanti bisa dikuas sendiri di luar pulau tersebut. Itu, Anik. Jadi, kita punya kelebihan belas minus seperti itu ya. Berarti kalau umpama ada proyek, bayari khus bisa ya, Pak? Bisa. Nah, untuk proyek, bisa. Nah, jadi untuk warna sendiri, kita sangat lengkap. Mau warna merah, hitam, coklat, biru, sampai hijau, kita bisa kerjakan, Anik. Lalu dari segi ketebalan, Anik. Jadi, pelatnya ini mau pakai tebal berapa? Di pasaran mungkin yang umum ada yang pakai pelat 02, 025. Nah, kita bisa sampai cetak di pelat 04, gitu, Anik. Jadi, tergantung dari kebutuhan proyek tersebut, gitu, Anik. Mau pakai tebal berapa? Penjelasan, Pak Yotadi, dari warna aja bisa by request. Untuk proyek sendiri, Pak, sudah King Star Roof ini udah menjangkau customer dari kalangan mana aja, Pak? Nah, untuk customer dari kalangan mana, kita sudah jadi proyek-proyek instansi, sudah pakai, kita punya produk, Anik. Jadi, proyek-proyek instansi, TNI, kepolisian itu sudah ada banyak pakai. Misal, jadi contoh ada proyek pemerintah, Waskita, Wika itu juga ada pernah pakai. Lalu proyek-proyek sekolahan, itu juga banyak sudah pakai. Nah, terus lalu untuk di end user, sudah banyak pakai di proyek-proyek perumahan swasta, juga banyak pakai produk kita, Kista Aruf, Anik. Nanti mungkin referensi proyek bisa ditampilkan di video ini. Jadi, mungkin jadi untuk end user atau customer yang mau pakai bisa tahu. Lalu, kita juga ada itu, Anik, apa, video tutorial, ketahanan pasir kita ya, waktu di kere atau apa segala itu ada semua. Nanti mungkin bisa bantu ditampilkan, gitu ya, Anik. Iya, bisa, Pak. Berarti bisa saya simpulkan, untuk customer itu udah jangan ragu lagi pakai King Star Roof, karena dari mulai garansi, dari mulai pelanggannya aja, itu udah dari semua kalangan juga. Nah, dari penjelasan, Pak, Yud, tadi mungkin ada yang mau ditambahin, Pak? Saya rasa sih, dari, apa, Genteng Metal King Star Roof, secara produk sudah detail ya, lalu kelebihan itu tadi, lalu pilihan warna, ketebalan sudah nih ya, tadi ya, jadi berbagai proyek, request misal mau tebal berapa, nah, ini yang bisa kita tawarkan ke beberapa proyek, semakin tebal, itu tujuannya kan semakin berat ya, semakin berat kalau dipakai di atap, itu lebih bagus. Jadi, supaya tidak kena angin itu, istilahnya gripik-gripik, gitu loh, jadi lebih kokoh istilahnya itu. Dari ketebalan sudah, garansi sudah, dan pilihan warna, saya rasa sih cukup ya, kurang lebih dari King Star Roof spesifikasinya itu. Mungkin ada lagi, Anik? Yang jadi pertanyaan biasanya itu masalah price, Pak. Price, harga, ya. Nah, kalau secara harga, bisa Anik cek nanti dengan kualitas tersebut ya. Kita punya harga itu sangat-sangat terjangkau, Anik, gitu. Maka dari itu banyak sekali proyek-proyek dengan harga terjangkau, tapi minta kualitas yang terbaik. Itulah selalu kan, di mana end user minta harga yang terbaik dengan kualitas yang lebih oke dari yang lain. Jadi secara harga, nanti bisa dicek, mungkin dari end user atau customer, atau proyek atau kontraktor yang belum pernah pakai, bisa cari produk kita King Star Roof di tukur-tukur terdekat, atau yang di luar pulau, juga bisa nanti cari-cari tukur terdekat. Kalau enggak, nanti bisa kasih link kontak kita, PT Benido, di sini, biar nanti kita bisa bantu support penawaran harga dan produknya. Baik Pak, nanti akan kami cantumkan link-nya, nanti bisa melakukan pembelian secara offline dan online, ya Pak, biasanya di Benido. Ya, bisa. Ya, baik. Nah, untuk live Bittalk kali ini, sekian ya Pak. Mungkin untuk Bittalk selanjutnya, akan ada tema menarik lagi, kejutan menarik lagi dari PT Benido Jaya Muhammad Sijati. Untuk rekan-rekan semua, nanti jika ada pertanyaan seputar King Star Roof, nanti akan kami cantumkan nomor marketing-nya, dan untuk seputar kalian-kalian yang ingin dikupas-kumpas terkait dengan produknya, produk masing-masing, nah, juga akan kami tampilkan kontak kami. Terima kasih atas kehadirannya, Pak Yu. Sama-sama, Nih, ya. Iya, kita jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, Nih.